Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sedang terdapat kita semuanya Jumpa lagi dengan Azhahra Studio Channel Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang BPUM UMKM 1,2 juta rupiah Bank BRI dan juga Bank BNI Di video ini juga ada informasi penting ya Mengenai pembukaan BPUM 1,2 juta rupiah tahap 3 tahun 2021 ini Namun sebelum ke pembahasannya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan video-video terbaru dari kami secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang Bansos-bansos dari pemerintah termasuk BPUM Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan saya doakan semoga kalian selalu sehat Dan melimpah rizikinya Amin, amin, ya Allah Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semua Jadi rekan-rekan sosial semuanya Seperti kita ketahui bersama Bahwa pemerintah sudah mulai menyalurkan Bantuan UMKM atau BPUM UMKM 1,2 juta rupiah di tahun 2021 ini Dan untuk penyalurannya Pemerintah juga membagi dua kelompok ya Yang pertama melalui Bank BRI Yang pendaftarannya bisa kalian lakukan di dinas kooperasi dan UMKM Di kota atau kabupaten kalian masing-masing Dan untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan Bantuan UMKM di tahun 2020 kemarin Yang besarannya adalah 2,4 juta rupiah Di tahun ini juga punya kesempatan lagi Dapat bantuan sebesar 1,2 juta rupiah Dan sudah mulai banyak teman-teman yang mencairkannya di Bank BRI terdekat Namun ternyata masih banyak juga teman-teman yang dulunya mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah Di tahun ini kalau dicek di FOM BRI KTPnya tidak terdaftar sebagai penerima BPUM Dan masih banyak juga teman-teman pelaku UMKM Yang sampai saat ini belum pernah menerima bantuan UMKM Selanjutnya pemerintah juga menyalurkan bantuan UMKM Sebesar 1,2 juta rupiah ini Melalui Bank BNI Yaitu Nasabah PNM Jadi untuk teman-teman Nasabah PNM Mekar Yang tahun lalu atau di tahun sebelumnya mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah Di tahun ini juga punya kesempatan mendapatkan lagi bantuan UMKM Atau BPUM UMKM sebesar 1,2 juta rupiah Dan sebagian teman-teman juga sudah mencairkan bantuan tersebut Namun banyak juga Nasabah PNM Mekar Yang cek mutasi rekeningnya tidak masuk untuk saldo 1,2 juta rupiah tersebut Dan bila dicek di link resmi Bank BNI Maka akan keluar pemberitahuan Maaf data tidak ditemukan Silahkan saudara menghubungi dan mendaftarkan diri di dinas kooperasi dan UKM Setepat serta untuk informasi lebih lanjut Jadi buat kalian teman-teman Baik di Bank BRI maupun Bank BNI Jangan terlalu khawatir kalau memang dana 1,2 juta rupiah Belum masuk ke rekening kalian Teman-teman bisa cek secara berkala ya Untuk mengecek apakah kalian mendapatkan 1,2 juta rupiah atau tidak Hal itu disampaikan oleh Deputi Usaha Mikro Kementerian Kooperasi dan UKM Yang mengatakan bahwa sampai dengan akhir April Kami menunggu data masuk dari dinas kooperasi dan juga UMKM Setelah itu ditetapkan lalu dicairkan Kata Edi kepada Okeson Senin 12 April 2021 Jadi keputusan terakhir di akhir April 2021 ini ya teman-teman semua Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini Belum mendapatkan 1,2 juta rupiah Atau dicek di multasi rekening Belum masuk saldo sebesar 1,2 juta rupiah Kalian bisa cek ya setara online saja Di e-fom BRI dan juga link resmi BNI Secara berkala sampai dengan akhir April 2021 ini Apakah kalian mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah di tahap 3 ini atau tidak Karena sesuai dengan informasi tadi Teman-teman untuk tahap ketiga nanti khusus diberikan kepada pelaku UMKM Dan juga nasabah BNM Mekar yang belum pernah menerima bantuan BPUM sebelumnya Dan Edi Syatria pun menambahkan Mapa Insya Allah tetap menyalurkan bantuan kepada UMKM di bulan puasa Jadi teman-teman sosial semuanya Informasi ini ditujukan kepada teman-teman yang belum pernah menerima bantuan UMKM Dan juga teman-teman yang sudah pernah mendapatkan bantuan UMKM Dan sudah masuk 1,2 juta rupiah Namun belum bisa mencairkannya sampai saat ini Tidak usah khawatir karena dana tidak akan hangus ya Dan bisa dicairkan di bulan puasa ini Akhirnya semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh